Saya Nur Agustinus, saya akan menjelaskan topik tentang analisis SWOT. SWOT Analysis terdiri dari kata SWOT. Seperti kita bisa lihat di sini, Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Strength adalah kekuatan, Weaknesses, kelemahan, Opportunities adalah peluang, dan Threats merupakan ancaman. Kita bisa melihat bahwa kondisi seperti di sini, Strength, kekuatan, itu merupakan sebuah kondisi yang sifatnya internal, internal, dan membantu kita dalam pencapai sasaran kita. Sementara weaknesses atau kelemahan, merupakan kondisi internal juga, tetapi ini mempengaruhi secara negatif terhadap kemampuan kita untuk mencapai sasaran. Sementara kalau kita lihat di posisi matriks yang di bagian bawah ini, yaitu Opportunity and Threats, ini merupakan kondisi yang sifatnya eksternal, di mana ini bersifat di luar dari diri kita, di luar dari usaha kita, yaitu lingkungan luar. lingkungan luar ini juga bisa menolong kita jika itu merupakan sebuah peluang, dan akan berbahaya buat kita jika itu menjadi sebuah ancaman. Jika kita ingin membuat usaha retail, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu adalah lokasi usaha. Lokasi usaha ini menentukan sekali kesuksesan sebuah retail, terutama retail yang bukan bersifat online, retail yang membuka toko, membuka gerai, membuka kios, itu sangat penting memperhatikan aspek lokasi. Misalnya seperti ini, kita memiliki tanah kosong, tanah kosong ini, atau kita mengetahui bahwa ada tanah kosong yang kita bisa bangun untuk usaha retail. Apakah tanah ini cocok? Apakah tanah ini akan memberikan nilai tambah bagi usaha kita? Maka adalah baik jika kita melakukan analisis SWOT terhadap lokasi tersebut. SWOT, seperti kita ketahui, SWOT, internal faktor, berikuti dari kekuatan dan kelemahan kita, sementara external faktor adalah opportunity dan ancaman. Ada faktor-faktor yang positif, yaitu kekuatan dan peluang, sementara negatif merupakan kelemahan dan ancaman. Misalnya saja kita lihat lokasi seperti ini, lokasi di mana ini usaha warnet, usaha ini di tepi jalan, mudah dilalui oleh kendaraan roda empat, mobil, motor juga. Jelas ini punya keunggulan, keuntungan atau kelebihan bahwa akses menuju ke lokasi ini cukup mudah untuk dijangkau. Tapi ada beberapa hal api yang harus kita perhatikan. Misalnya saja seperti ini. Ada contoh di mana sebuah jalan, dulunya tidak ada pembatas di tengah-tengah. Pembatas ini baru saja dibangun. Sebelumnya antara kiri dan kanan ini, jadi satu ya, memang ada pemisah tapi hanya berubah garis. Tapi kini sudah ada pembatas jalannya. Nah, pembangunan pembatas jalan ini sendiri bisa merupakan sebuah ancaman, karena ini merupakan lingkungan eksternal dari perusahaan. Yang semula, kendaraan dari arah sebelah katakanlah ini wilayah dari arah barat menuju ke arah timur, dengan mudah akan belok atau mampir ke sebuah toko katakanlah di sini, tetapi karena dengan adanya pembatas ini, dia harus memutar agak jauh. Nah, kondisi memutar agak jauh ini bisa mempengaruhi seseorang untuk membatalkan niatnya untuk membeli di toko tersebut. Dan jika ada toko pesaing di sebelah sana, ada kecenderungan bahwa konsumen kita atau pelanggan kita nantinya pindah ke tempat lain. Maka tak heran, jika seringkali ketika ada pembangunan seperti ini, ada banyak warga yang protes, terutama para pembeli di toko di sekitar jalan ini. Lokasi juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, di sekitar lokasi tempat usaha kita, ada sekolah, ini bisa merupakan sebuah peluang, tapi bisa juga merupakan sebuah ancaman. Kenapa kompetitif ancaman? Ini tergantung dari bisnis usaha yang kita lakukan. Misalnya saja ada beberapa usaha yang dilarang atau sebaiknya tidak didirikan di sekitar sekolah. Contohnya, usaha persewaan permainan seperti Playstation atau game online yang membuat anak-anak seringkali kemudian membolos sekolah atau mungkin berjam-jam waktunya berada di tempat game online tersebut. Ini biasanya tidak bagus atau tidak disarankan untuk berada di dekat sekolah. Tapi sekolah, karena di sini tempat publik, orang banyak datang ke sini, bisa menjadikan sebuah peluang untuk usaha-usaha yang lainnya. Demikian juga misalnya berada di dekat sebuah terminal, tempat-tempat publik di mana orang banyak berdatangan merupakan sebuah peluang bagi sebuah usaha, khususnya usaha detail. Lokasi usaha yang bagus seringkali juga harus dibayar dengan mahal, entah itu harga tanahnya, harga bangunannya juga, sewanya. Untuk itu, kita membutuhkan banyak modal. Nah, ini bisa menjadi sebuah kelemahan jika seandainya untuk mendapatkan lokasi itu membutuhkan biaya yang tinggi. Atau bisa juga bahwa lokasi itu bukan milik kita pribadi. Kita harus sewa. Itu juga bisa merupakan sebuah kelemahan. Kenapa? Karena seringkali kita terikat oleh kontrak di mana setelah 2 tahun, kalau kita bisa perpanjang itu bagus, tapi kalau seandainya tidak bisa kita perpanjang, maka mau tidak mau kita harus pindah. Dan itu tidak bagus untuk sebuah usaha retail. Seringkali usaha retail itu dikenal juga karena lokasinya. Kalau pindah, orang seringkali juga tidak tahu atau tidak mau pergi ke lokasi yang baru. Contoh lain adalah seperti ini. Ini adalah sebuah daerah di mana jalan ini cukup ramai, bahkan boleh dibilang ramai. Banyak toko-toko di sini. Namun, di masa lalu, kendaraan-kendaraan ini tidak begitu sebanyak sekarang. Dengan makin bertambahnya kendaraan, penduduk, maka orang-orang yang lewat jalan sini akan jadi makin banyak. dan mengakibatkan kemacetan tentunya. Oleh karena itu, kemudian ada aturan yaitu dilarang parkir. Anda bisa lihat di sini, ada rambu dilarang parkir yang menyebabkan mobil tidak bisa lagi parkir dengan mudah di sini, termasuk juga sepeda motor. Akibatnya tentu berpengaruh dalam usaha-usaha yang ada di sini. Jadi, hanya karena sebuah aturan rambu lalu lintas menyebabkan sebuah pengaruh yang cukup signifikan atau cukup berpengaruh terhadap usaha-usaha yang ada di sini. Jika traffic atau lalang orang yang ada di sini cukup banyak, hal ini masih bisa membantu usaha-usaha yang ada di sini. Sebab orang kalau misalnya dia naik motor, cenderung tidak bisa datang ke toko-toko di sini karena dilarang parkir. Ini merupakan sebuah ancaman ya. Kita juga harus lihat bahwa di mana kita melakukan usaha ini. Kata-kata kita melakukan usaha membuka sebuah rombong atau kios di alun-alun ya. Kita harus lihat apakah kita punya izin untuk berjaga di sana. Sebab kalau tidak, kita bisa dianggut oleh petugas APB ya. Berurusan dengan mereka, rombong kita di sitar dan sebagainya. Dan ini yang sangat menyulitkan. Di sini, kita juga bisa lihat bahwa jika kita punya usaha retail seperti ini, kita harus melangkapi dengan izin ya. Agar kita melakukan usaha ini dengan legal. Dan itu penting karena kita tidak ingin usaha kita yang sudah maju kemudian berurusan dengan masalah aspek hukum atau legalitas sehingga ini menghambat usaha yang telah kita rintis. Aspek eksternal lain yang perlu dibantikan adalah pesaing. Kalau kita membuka sebuah toko yang menjual produk-produk yang mirip dengan yang dijual oleh pesaing-pesaing di sekitar kita, ini bisa menurutkan sebuah ancaman juga. Jadi penting sekali buat kita untuk melakukan sebuah analisis SWOT. Kita tadi telah mengetahui bagaimana menganalisis SWOT sebuah lokasi usaha. Tetapi analisis SWOT juga bisa kita lakukan terhadap usaha itu sendiri ya. Bagaimana peluangnya, bagaimana ancaman yang ada, kemudian kekuatan apa yang kita miliki dan kekurangan apa yang ada. Tentunya dengan begitu kita bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada, fokus pada kekuatan kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta menghindari ancaman-ancaman tersebut. Dan semua ini tujuannya adalah bagaimana kita supaya bisa sukses. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.